hai semua assalamualaikum langsung aja pertama sisikan di pan 15 gram asem jawa 100 gram gula merah setengah sendok teh garam setengah sendok teh atau 1 sendok teh kecap asin 1.4 sendok teh merica bubuk 500 ml air putih kita masak kita pindahkan ke api kompor ini untuk membuat saus gohyongnya didihkan, setelah mendidih kita ratakan kalau sudah boleh diangkat, lalu kita pindahkan ke wadah lain ini kita saring dulu supaya tidak ada kotoran yang ke bawah sisikan untuk saus gohyongnya di wadah sudah sudah aku siapkan 200 gram tepung terigu tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioca setengah sendok teh garam 1 butir telur utuh 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng 500 ml air putih sekarang adonan ini kita aduk sampai tercampur rata menggunakan sendok makan nah ini tuh kita membuat kulit gohyongnya selamat menikmati selamat menikmati nah untuk adonan kulit gohyong ini sudah tercampur merata sekarang kita nyalakan api kompor kita menggunakan api kecil lalu siapkan penggorengan atau pen kecil seperti ini ya sekarang kita sisikan kira-kira 1,5 centong sayur nah ini cukup digoyang-goyangkan aja dalam keadaan pennya itu sudah panas ya kita masak menggunakan api kecil aja sampai bagian pinggirnya mengelupas angkat lalu sisikan nah sekarang kita akan lakukan semua bahan ini sampai habis ya nah ini untuk kulit gohyongnya sudah siap sudah selesai kita bentuk seperti ini ya sekarang sisikan dilanjut kita sisikan di wadah atau mangkuk besar 500 gram ayam filet yang sudah aku cincang 250 gram bakso yang udah dicincang juga 3 bawang putih yang sudah dicincang dan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong 1.4 sendok teh bubuk merica dan 1.4 sendok teh bubuk ngohyong 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 8 sendok makan tepung tapioca 2 butir telur utuh 50 ml air nah ini tuh air untuk pengikatnya ya sekarang kita aduk hingga tercampur merata semua bahannya ya selamat menikmati oke guys ini adonan untuk isian gohyongnya sudah siap kita akan bentuk ya pertama sisikan kulit gohyong ini kita tumpuk aja menjadi beberapa lembar ya sekarang kita sisihkan isiannya nah untuk isiannya disini harus banyak supaya nanti pas kita goreng tidak lepas ya jadi isiannya itu benar-benar berasa dan padat karena ini kecil untuk kulitnya disini kita tambahkan lagi beberapa lembar beberapa lembar kulit gohyong ini ya nah sekarang nah sekarang boleh kita kita lipat nah seperti yang di video seperti ini kita lakukan semua sampai habis ya untuk bagian ujungnya kita lipat lalu kita gulungkan ini pastikan ini pastikan harus benar-benar tertutup atau terbungkus dengan kulit gohyong ini ya nah kira-kira seperti ini sekarang kita akan contohkan yang kedua sisikan kulit gohyong ini 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 yang aku pakai tiga lembar kita sisikan bagian isiannya ini aku pakai agak banyakan supaya berasa ya dan kita gulung seperti yang di video ya nah untuk bagian ujungnya kita tekan lalu kita lipat kembali supaya tidak lepas ya untuk bagian atasnya itu kita boleh lem menggunakan cuma tepung dan air aja nah supaya tidak lepas karena ini aku pakai tiga lembar ya oke setelah di lem menggunakan tepung terigu boleh kita rekatkan nah pastikan semua tertutup ya dengan kulitnya oke semuanya kita akan kerjakan sampai selesai ya nah ini guys kira-kira hasilnya lalu disini kita mau potong-potong dipotong agak besaran aja semuanya kita potong-potong sampai selesai ya oke sekarang kita akan goreng di minyak panas yang udah disiapkan masukkan gohiong ini kita goreng secara bertahap ya digoreng menggunakan api besar supaya matangnya rata matangnya sampai dalam sampai warnanya kecoklatan oke jangan lupa untuk dibalik supaya rata nah ini untuk warnanya sudah kecoklatan boleh diangkat lalu kita tiriskan ya tuh cantik ya untuk isiannya aku kasih banyak jadi terlihat padat ya tidak kemana-mana berhamburan kita ikat dengan tepung tapioca dan air serta telur ya oke ini kita goreng yang terakhir ini warnanya agak coklatan gitu silahkan disesuaikan aja oke ini diangkat lalu kita tiriskan dan pas panas begini langsung aja disiram dengan kuahnya tambahkan potongan cabai rawit buat kalian dijamin bikin ketagihan rasanya enak banget pokoknya wajib dicoba jadi gak usah antri mending bikin aja biar puas banyak lagi nah gimana tinggal contek aja resepnya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk tetap like, komen, share dan subscribe-nya terima kasih sampai jumpa